Makan pedas, ketemu segera teh pucuk, jadi nyas. Sedara cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga unsur Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang diarahkan ke salah satu cawapres cawapres. Jika benar, itu melanggar hukum perundang-undangan. Disampaikan Mahfud MD saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Partai Perindo dengan pimpinan gereja dan toko masyarakat di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara minggu kemarin. Menurut Mahfud, bila benar unsur Forkopimda yang disebut dalam video, seperti Bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari, serta Kepala Desa telah melanggar hukum perundang-undangan pemilu dan UU ASN yang harusnya netral. Tim hukum dari TPN Ganjar Mahfud akan turun untuk melakukan investigasi. TPN Ganjar Mahfud akan turun untuk melanggar hukum perundang-undangan pemilu dan UU ASN yang harusnya netral. Untuk Kepala Desa, ini langsung saja kita diarahkan ke 02, judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 diri tanah yang masih. Sebelumnya beredar, video yang diunggah oleh akun TikTok at National Corruption berisi percakapan diduga antara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan Kepala Desa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara untuk memenangkan pasangan Capres-Copres nomor urut 2, Rabu Subianto Gibran Raka Buming Raka. Namun Kapolres Batubara dan Dandim Asahan yang disebut terlibat dalam video membantah dan menekankan bahwa TNI bersama Polri bersikap netral. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan... Terkait dengan M-Viral hari ini, saya pastikan saya dan Dandim itu bukan suara kami. Kemudian yang kedua, saya pastikan TNI Polri itu netral di tahun 24. Jadi saya pesan buat masyarakat, mari kita jangan sampai termakan isu hoax. Kami sudah berkomitmen bahwa pelaksanaan teman itu damai. Kebetulan saya dan Dandim membawa tiga wilayah, Batubara, Asahan, maupun Tanjung Balai. Kami sudah berkomitmen bahwa suara yang ada di video rekaman tersebut bukan merupakan suara rapun. Kami pun tidak pernah melaksanakan ada kumpul atau rapat dengan Porkopinda membahas tentang mendukung salah satu calon. Kami TNI Polri tetap menjunjungi tinggi netralitas pemilu 2024. Intinya postingan medsos itu hoax ya Pak ya? Demi kan Pak, untuk yang ditampilkan di media sosial itu tidak benar.